Tim gabungan Kodam 1 Bukit Barisan dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerbek asrama perwira menengah TNI di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Hasil tes urin membuktikan tiga penghuni rumah terindikasi menggunakan narkoba. Barang bukti lain yang disita termasuk sisa paket narkoba, alat hisap sabu, serta senjata api. Puluhan anggota TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan, serta petugas BNN Provinsi Sumatera Utara menggeledah sebuah rumah dinas di asrama perwira menengah TNI yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkotika. Dugaan terbukti benar karena di rumah anggota TNI aktif ini ditemukan sisa paket sabu beserta alat hisapnya. Berdasarkan hasil tes urin, tiga penghuni rumah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Ketiganya telah diserahkan ke aparat BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim penertipan rumah dinas bekerjasama dengan BNN. Kami kemarin sudah menghadap kepala BNN dan diterima. Kami melaksanakan selain penertipan adalah operasi pembersihan terhadap pengguna-pengguna narkoba yang ada di dalam asrama. Bong yang ada di situ bagi aparat militer khususnya siapa-siapa pengguna maupun pengedar selama ada barang bong untuk sebagai digunakan maka dia harus keluar. Ada sekitar lima rumah yang ditertipkan, enam rumah bangunan yang dibongkar di depan. Dalam pegeledahan di rumah dinas lain, aparat kodam 1 Bukit Barisan menemukan fakta bahwa penghuni rumah bukan anggota TNI. Lima rumah akhirnya dikosongkan secara paksa dan enam bangunan liar dibongkar dengan menggunakan alat berat. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV.